Terima kasih telah menonton! Ini apa? Ini apa? Lelah naksamu! Mati di lu! Tuti, bangun! Tuti, tuti! Gelap mata seorang pria nekat mutilasi istri demi menembus harga diri. Murkanya tak terbendung lagi setelah korban mengaku telah berselingkuh di ranjang suami. Di muntilan magelang Jawa Tengah malapetaga itu terjadi. Lantas mengapa korban mengakui bila tahu nyawanya bakal menjadi konsekuensi? Simak kisahnya pada Raja Pati dalam episode di ranjangku istri selingkuh mutilasi kustempu. Widi Widayat baru lima bulan mengontrak sepetak rumah di Dusun Ponalan Baru, Desa Taman Agung, Kejambatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Menikah siri selama empat tahun, Widi dan istrinya Tuti Widayanti tak selalu rukun. Letupan cek cok perihal selingkuh istri sudah berjibun. Namun tanpa satu pun bukti keras terhimpun. Iya, Bu. Tung Ben, pulang cepat. Biasanya dua hari baru pulang, Pak. Biasalah, Bu. Lalu yang semalam itu siapa ya, Pak? Saya pikir Pak Widi. Apa? Laki-laki? Siapa? Kapan, Bu? Aduh. Kayaknya saya maaf ya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Soalnya semalam itu gelap banget. Jadi maaf ya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Kurang ngajar. Emosi Widi gemuruh terpanjang kabar istri selingkuh. Sudah lama sesungguhnya Widi curiga. Istrinya Tuti menyimpan rahasia main belakang dengan lain pria. Pada diri sang sopir bus malam telah memuncat beram. Putih! 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 Buka pimpinan! Kau udah pulang. Putih! Mas, mas, mas. Pak, mbak, 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 mbak. Apa, apa sih, Jeng? Suami aku udah pulang. Yang bener kamu? Cepetan, bang. Suami aku udah pulang. Pacar gelap istrinya gagal lagi ditangkap. Selalu sakjawi di kalap. Setelahnya, Putih mesti siap suku curu wajah dan badannya sembap. Rasanya labat. Kenapa lama sekali? Eh, kamu selingkuh ya? Ada di mana pacar kamu? Siapa yang selingkuh, Pak? Nggak ada, Pak. Bohong. Ini bohong. Eh, berasal pembohong. Aku pulang cepat karena dengan kamu selingkuh. Tunjukin. Di mana pacar kamu? Tunjukin. Nggak ada, Pak. Tunjukin. Di mana pacar kamu? Di mana? Pak. Nggak ada, Pak. Gimana? Nggak ada. Nggak ada, bener. Pak. Sendara siapa itu? Itu bukan sendara saya. Sendara siapa? Bukan, Pak. Itu sendarnya Pak Hadi, pemilik Pak Hadi. Ampun, Pak. 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 Tunggu, Pak. Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Sering jadi sasaran kekerasan, Tuti tetap bertahan melakoni tugas istri meski penuh tekanan. Sebab Tuti memiliki pria simpanan untuk menutupi hasrat mendapatkan kehatatan. Eh, mau kemana Pak Hadi? Eh, apaan sih? Eh, jangan kamu kira aku nggak berani ngelawan, ya? Berani kamu berdusta, ha? Mau kemana kamu? Suami macam apa kamu? Saya ini berhias karena mau acara warga, bukan mau selingkuh. Berani kamu berdusta, ha? Saya tahu. Kamu selingkuh di hotel, ya? Hah? Asal kamu tahu, ya? Kita pindah ke sini supaya kamu jauh dari pacar kamu. Eh, sebelum kamu nuduh aku selingkuh, kamu coba pikir. Gimana kelakuan kamu selama ini? Hah? Apa bisa pantas disebut suami yang baik? Masa bodoh? Saya dengar kamu selingkuh dengan laki-laki warga gulang, ya? Aku cuma bersalah. Jawab, benar-benar. Sudah! Cukup! Aku udah nggak kuat lagi! Terima kasih aku pergi dan sudah jadi bikin. Terima kasih. Tidak cepat akur. Udah hujan lagi. Tunggu, 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 tunggu. Kamu. Jangan masuk. Bapak mohon, ya? Bapak minggir. Saya mau menjeput tuti. Iya, iya, iya. Tuti ada di sini. Tuti itu istri saya, Pak. Pak, jangan ikut capur rusak rumah tangan saya. Tabiat main keras yang dipamerkan Widi Widayat. Bukanlah tanpa sebab akibat. Sebenarnya Widi frustasi. Tak kunjung mendapatkan bukti dugaan perselingkuhan istri. Soal kebutuhan syawat Widi yang tak terpenuhi. Jadi problem lain lagi. Sudah saban hari, Widi tak lagi berseri. Hitam bak kini dibakar api cemburu terhadap pacar gelap sang istri. Ikut, ikut, ikut. Wah, gak mau. Ikut, ayo. Ayo, ayo. Ayo, pulang. Pulang. Eh, pulang. Gak mau. Pulang. Pulang. Eh, pulang. Eh, pulang. Eh, pulang. Eh, berani kamu ngelamat saya? Siapa yang gak tahu diri? Ngaca diri kamu. Salu main pukul. Cikit-cikit pukul. Aku gak mau pulang. Eh, pulang gak? Atau sudah bunuh kamu. Eh, pulang. Nah, gak mau. Bangga. Ayah, bendiri. Bendiri. Ayah, bendiri. Bendiri. Kau pulang. Ayah, bendiri. Bukan mau. Bukan. Ayah, pulang. Bukan. 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 Pak, jangan ikut capur usaha pribadi saya. Minggir, Pak. Minggir. Bapak, minggir. Bapak, minggir. Ibu, ibu, padanya tempat ini, ibu. Padanya tempat ini, ibu. Padanya. Mbak, tolong, ibu. Maaf, padanya itu jahat. Mbak, tolong ini, ibu. Maaf, padanya. Ibu, ibu. Maaf, tolong ini, ibu. Mbak, tolong ini, ibu. Ini emang pernah menghantar dengan bumi? Iya, kalau sudah digini kan kemah. Sering itu, Pak? Sudah dua kali ini. Dua kali jahat ini. Sering mengeluh dengan itu? Iya. Sering-sering tengkar, Pak? Iya, sering-sering. Kalau tidak kejadian apa-apa, ini tidak beneran ini kebining. Main tangan. Main tangan. Minggu malam 21 November 2010, tanpa Tuti tahu bakal menjadi malam yang kelabu. Diranjang kepada Tuti, Widi menyampaikan berahinya minta disongsong. Namun tak dinyana. Sekonyong-konyong, Widi malah menemukan yang selama ini dicarinya. Bukti istrinya serong. Tuti... Main, dong. Kamu kangen nggak? Apa? Kangen? Iya. Kangen di kampan maksudnya? Jadi kamu ngeremein aku? Sini, Sini, Monyang. Sini. Yang, Yang. Aku ke rumah kamu, Yang. Aku kangen. Ada suami kamu nggak, Yang? Yang. Ini apa? Ini apa? Bersalah nak temu. Jadi kau selama ini tidur dirajahku ini? Hah? Iya. Patik ini gue. Kemudian kau? Kemudian kau? Kemudian kau? Kemudian kau? Kemudian kau? Tidak! 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 Mati, Mati, Mati! Tidak! 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 Widipuas memuntahkan Ammara, sampai ia lelah di atas ranjang yang basah oleh tumpahan darah! Tidak! 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 Paham kematian istrinya bisa menyeretnya masuk bui Widi mengambil jalan yang dipikirnya tak terlajak polisi Widi Keji memutilasi istri 29 bagian tubuh sang istri dimutilasi dikuliti lalu disimpan rapi Widi melakukannya dengan menumpulkan nurani meski tak urung menyeruak sedih hati Dalam panci besar Widi menyembunyikan bongkak kepala dan kaki kiri korban Ia menabur bubuk kopi untuk menyemberkan aroma busuk mayat kemudian Selain ke panci, ke dalam ember dan pipa paralon besar juga dilesakan potongan tubuh sang istri Ember besar berisi bagian dada dan pinggul korban mutilasi Rapat di plester lakban Berharap ampu memendung meruapnya bau bacin mayat korban Widi tahu benar Bila tetangga mengendus bau Maka rencananya menyimpan kejahatan akan bubar Oleh karena itu, Widi menjalankan siasat dengan jitu Di rumah, Widi menyembunyikan tulang belulang korban saja Sedangkan daging dan sisanya dibuang ke sungai Pabelan dekat rumahnya Padahal mau pergi pergi kemana pak ya udah sempat teleponin Ibu tapi nggak bisa ini yakin pasti Ibu ada di dalam kan, Pak? Ibu! Ibu ini inah, Bu! Ibu ini inah, Bu! Iya, Bu! Kenapa kamu tiang-tiang? Saya bilang ibu kamu tidak ada di dalam. Pasti padahal, Bu! Karena Ibu nggak percaya. Ibu pasti ada di dalam kan, Ibu! Pergi, Ibu! Enggak padahal, Pak Dayak pasti Ibu. Ibu itu pasti ada di dalam kan. Ibu nggak percaya sama padahal, Ibu! Ibu, pergi! Pergi, kamu nggak masuk! Pergi, sambung tidur, pergi! Tutik mendadak hilang! Para tetangga bersaksi, Tuti tak pernah keluar rumah atau pulang. Lantas akan kak Tuti segera ditemukan. Ataukah keberadanya tetap menjadi misteri tak terpecahkan. Usai jeda, kisahnya lanjut lagi. Tetap di Rojepati! Ibu, bu, bu, bu. Ibu, bu, 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 bu. Sudah, 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 Tondo. Jangan nangis, Tondo. Sebentar lagi, saya lagi panggil Pak Hadi. Pak Hadi pasti akan bawa kunci cadangannya, ya. Bude, tapi tidak takut, Bude. Ibu, udah 10 hari, Bude, nggak ada. Si pemilik kontrakan Suhadi tergobot datang diundang penasaran oleh apa sudah terjadi. Suhadi tak sedikitpun menaruh curiga pada Widi. Yang ini tahu selama ini jarang terlihat saat pagi hari. Bekerja sebagai sopir bus malam, Widi biasa pulang keesokan hari. Aduh, bu, gimana, bu? Kuncinya udah diganti. Dobrak aja, deh. Tapi maaf sebelumnya, bu. Saya nggak berani, bu, dobrak, bu. Kalau nggak ada saksinya, bu. Aku nggak ada apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Saya aja. Saya aja yang saya saksinya. Ya, Pak, tolong. Ya, Pak, tolong. Ini dobrak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Bu. Ya, Bu. Bu. Bu, bu. Bu, ini apa? Udah, Bu, coba kita lihat ke belakang ya, Bu. Ya, Pak. Coba, tolong perisai, Pak. Udah, Bu, deh. Bu, Bu. Itu ada pati sama ember. Jangan-jangan. Ya, coba. Tolong perisai, Pak. Ya, bentar, ya. Bismillahirrahim. Bu, Bu. Bismillahirrahim. Imp pré. Kamizai. Lanakirrahim. Ina, Ste Noble. Sim. placing. Bal gross. Ina, bu, 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 bu. Seperti. Bu, bal grossimai. Ya. Seperti. ayuh. Ayuh, iya. Ayuh, Faithi. Eh nah. Sabesai. Gempar tragedi Raja Pati Tuti yang menghilang 10 hari Ditemukan ternyata sudah mati Mati tak wajar karena dimutilasi Potongan bagian tubuhnya ditemukan Tersimpan rapi, tersebar di dalam ember Pipa paralon, bahkan panci Di laban rapi sekali Dalamnya masih plastikan Plastik butir ya Pak? Iya Isinya apa Pak? Isinya apa Pak? Bau nggak apa itu? Lumayan, lumayan Saya mau mengembangkan Buka keluarga korban tak bisa tergambarkan Nama video hidayat pun dilaporkan Sebagai terduga pelaku pembunuhan Hasil pisum rumah sakit tubuh Kebupaten Magelang Kondisi fisik jenazah sudah dibersihkan Berupa tulang belulang Ada sejumlah bagian tubuhnya masih hilang Di dalam apa aja itu? Berapa? Kalau ada 4 plastik Dua plastik di ender hitam Dua plastiknya lagi dipanci Kemudian dua plastik yang dipanci Itu disemukan kaki kiri Sama kepala Badannya nggak ada itu? Badannya yang di ender hitam Yang nggak ada apa? Yang belum diketemu Ya, dada sama pinggul Udah komplit itu? Nggak Yang tangan kanan kiri nggak ada Sama pahaknya nggak ada Sama kaki kanan nggak ada Rabu dini hari 1 Desember 2010 Widi Widayat ditangkap di pertigaan Gandulan Pemalang, Jawa Tengah Widi dalam bus ramayan hari perjalanan Menuju Jakarta Widi Widayat tak memberi perlawanan Polisi memboyangnya kembali Kemagelang untuk menyelidikan Saat tumpuk alat bukti dikumpulkan Penyidik menetapkan Widi sebagai tersangka tunggal pembunuhan Apalagi Widi mengakui perbuatannya Serta kooperatif selama penyelidikan Kau bisa mengarah ke pelaku ini seperti apa? Ya itu karena tadi itu tadi bahwa Anaknya kan udah tanya sama Yang bersangutan Ketemu ibunya Anak kirinya ini Tapi bilang nggak boleh Tapi kan terus anaknya juga Bunga ternyata di dalam rumah Ada bau pangkir Untuk tiga hari yang lalu itu kan Tetangganya lihat kalau Dia sementara cekcok Setelah itu tidak pernah melihat Bahwa isinya itu keluar dari rumah Dan untuk potongan tubuhnya semua sudah ditemukan ya? Yang itu sudah ditemukan Tapi yang dibuang ke sungai Bokok Daging-dagingnya sungai Bokok Papilan belum ditemukan Hukuman dan? Hukuman sendiri dan? Kita nanti kalau musikin bisa masuk ke Tiga empat puluh Bagi bisa semua duduk Awalnya? Awalnya seperti awal sih Pak? Tapi istri saya kalau selingkuh Kalau di utas Halu dia sudah mati Tapi kalau karena itu Sini-sini di tempat saya tidur Saya langsung emosi Sudah dilencana kan atau nggak? Nggak, nggak saya potong Kenapa bisa dipotong Pak? Ya saya bimu Terus? Terus Mau kita bawa kemana? Saya bimu Biasa ya Pak? Bisa ya Pak? Bisa ya Pak? Pak, yang udah lalu-lalu Tengpikun Pak? Ya biasa Cuma ada cici? Cuma ada cici? Ada cici, orang peti, orang akut Ya gimana ya sambil nangis lah Mas, ditegangi aja Mas, ditegangi aja itu Nah kayak cocini Mas, akhirnya Mas, tinggi Mas Kita ada yang Terutur Mereka Kita ada yang SECOff Karena korban diketahui. Awamu sebelanji. Ayo balik ini. Nah. Ayo cekli wey, cekli wey. Hidung korban sudah tidak nafas. Ya, ya, ya. Komandan ini 4 Agus. Tahan, tahan. Ya. Ya, cepat, cepat. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ember. Ember, ember. Ember. Gidur, gidur. Gidur, gidur. Ember. Tidur, gidur. Ember. Tidur, gidur. Tersangat membawa mengangkat ember yang berisi tubuh. Yuk. Yuk, yuk, laran. Yuk, hukuk. Gitu, gitu, yuk. Salahnya masih. UmaLOD Yum, uuh, sen, mengenakanья runto jadi. Ehmm, elased ini출ikan maslin ku mulatimu. Tidur kentang minkan completamente di sepanonton!